Intro Hai hai selamat datang kembali di channel Siskai Suki Nah di video kali ini aku mau ngebikin kalian ngerasa baper lagi nih Karena kita bakal ngelanjutin part keduanya dari film yang berjudul 5 cm per second Tapi sebelum lanjut ke videonya Siskai pengen nih kalian buat subscribe dulu Di like dan di komen juga ya Dan jangan lupa klik loncengnya biar gak ketinggalan di setiap video barunya Di part 2 ini Takaki melanjutkan hari-harinya di Kagoshima tempat yang sangat jauh dari Akari Takaki bersekolah di Tanegashima dan disana dia memiliki teman baru bernama Kanae Sumida Takah Di perjalanan pulang, mereka terbiasa untuk mampir ke sebuah minimarket untuk membeli susu. Sambil menunggu Kanai yang masih di dalam Takaki selalu terlihat memegang handphone dan mengetik sesuatu. Kanai beranggapan Takaki sedang berkirim pesan dengan seseorang di suatu tempat. Hal tersebut membuat Kanai sedikit cemas nih, karena sebenarnya Kanai memiliki perasaan yang spesial terhadap Takaki. Tapi Kanai tidak mampu untuk mengatakannya, dan sampai akhirnya Kanai berikrar dalam hati apabila dia berhasil menaklumkan ombak saat berselancar, dia akan memberanikan diri bilang pada Takaki kalau sebenarnya dia menyukainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa lama kemudian, Kanai berhasil menaklumkan ombak dan Kanai bersiap-siap untuk memberitahu Takaki soal perasaannya setelah sepulang sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tonton! Saya akan beritahu aku. Saya akan berhenti lagi. T.. T.. Tidak di rumah? Tidak. Sudah. Tidak ada? pun betul-betul membulatkan tekadnya memberitahu Takaki dan ketika Takaki siap mendengarkan tepat saat itu juga sebuah roket terbang menuju Antariksa mereka berdua pun teralihkan perhatiannya sambil memandang roket yang meluncur ke atas menembus langit Kanaem malah terpikir kenapa manusia begitu ingin tahu sesuatu yang ada di luar sana Kanae pun mengait-ngaitkannya dengan Takaki Takaki selalu terlihat berkirim pesan dengan seseorang sudah tentu ada orang di luar sana yang sedang dipikirkan Takaki ya begitulah pemikiran Tanai saat itu pikiran itu pun semakin kuat mengalahkan keyakinannya sendiri untuk memberitahukan tentang isi hatinya pada Takaki dan akhirnya Kanae pun mengurungkan niatnya itu dan kesempatan pun dilewatkannya Kanae betul-betul sudah melakukan kesalahan besar padahal Takaki hanya mengetik sebuah pesan yang tidak pernah dikirim kemanapun Takaki sedang mengisi waktu dengan mengetikan kata-kata yang entah harus dikirimkannya kemana Kanae, Kanae kenapa nggak diperjuangin dulu sih? kenapa nggak cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi? hmm nah jadi itu dia cuplikan dari video kita yang sebelumnya semoga kalian terhibur ya oke segini dulu ya video kita kali ini jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video barunya thank you for watching sayonara sub indo by broth3rmax